Intro Petirtaan Jolotubo adalah sebuah bangunan masa lampau yang dulu merupakan pemandian atau kolam yang dibuat pada masa kerajaan. Petirtaan Jolotubo terletak di desa Siluliman, Terawas, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya terletak di lereng Gunung Bekal, yaitu salah satu puncak gunung penanggungan. Petirtaan Jolotubo memiliki panjang 16,85 meter, lebar 13,52 meter, dan kedalaman 520 meter dengan material utama dari batu adesit. Konon menurut sejarah, petirtaan ini merupakan kolam cinta yang dibangun oleh Udayana Raja dari Bali, yang menikah dengan putri guna pria Dharma dari Jawa. Dari perkawinan tersebut, melahirnya Air Langga pada 991 Masehi. Lalu, pada tahun 1997 Masehi, Raja Udayana membangun kolam ini sesuai dengan angka yang tertera di dinding kolam yang disiapkan untuk menyambut kelahiran putra Air Langga. Saat ini, kolam ini bisa dikunjungi siapa saja sebagai salah satu warisan budaya historis Indonesia. Selain dari nilai historis yang ada, petirtaan Jolotubo ini semakin unik karena memiliki debit air yang tak pernah kering. Walau di saat musim kemarau, memiliki kandungan mineral yang tinggi membuat air dalam kolam Jolotubo dinyatakan sebagai air terbaik di dunia setelah air jam-jam. Sedangkan untuk petirtaan belahan lebih dikenal dengan candi belahan adalah sebuah pemandian bersejarah dari abad ke-11 di masa kerajaan Air Langga. Petirtaan belahan terletak di sisi timur Gunung Penanggungan, tepatnya di dusun belahan Jowo, Monosinyo, Kecamatan Gempol. Menurut sejarah, selain sebagai tempat pertapaan Prabu Air Langga, petirtaan ini difungsikan sebagai pemandian selir Prabu Air Langga. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian, dibangunlah dua patung bernumai suri Prabu Air Langga, yaitu Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Pada dua patung tersebut mengalir aliran air dari bentuk payudara. Patung Patung Pada dua patung tersebut mengalir air dari bentuk payudara. Dan karena petitan ini terkadang disebut sebagai sumber ketetek. Dalam bahasa Jawa Pada dua patung tersebut mengalir air dari bentuk payudara.